Halo semua, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya, terima kasih. Bagi umat Kristen, gereja adalah salah satu tempat suci, di mana dengan doa-doa yang dibacakan tiap hari, iblis atau hantu pasti segan untuk bersemayam di sana. Tetapi, bagi iblis yang penuh tipu daya, gereja dan hal-hal suci malah bisa dimanfaatkan untuk menghasut banyak orang. Bahkan, mengumpulkan kekuatan jahat. Inilah film di mana para iblis malah menggunakan gereja atau atribut religius untuk rencana gelapnya. Film pertama adalah Film yang pertama ini menceritakan seorang pastor dan suster yang diutus Vatikan untuk menyelidiki penyebab meninggalnya seorang suster di sebuah biara di pinggiran dasar Eropa. Namun, yang mereka temukan di sana lebih dari apa yang mereka antisipasikan. Bermula dari kematian seorang biarwati di Rumania yang mendadak membuat peting Vatikan geger. Nyawa seorang biarwati melayang dengan alasannya misterius. Pihak Vatikan merespon permasalahan ini dengan mengutus seorang pastor bernama Pastor Bert dan seorang biarwati bernama Irene. Sesampainya di Roma, mereka bertemu dengan Francis, seorang pemuda yang selalu mengantar suplai makanan untuk para biarwati. Francis pun mengantarkan mereka ke biara Sencharta. Di sana, mereka menemukan jenazah Victoria dan sebuah kunci. Karena sudah terlalu larut, kepala biara tidak memperbolehkan mereka untuk mengundur-mandir ke sana kemari. Karena malam itu merupakan masa hening untuk para biarwati yang tinggal di sana. Pastor Bert dan suster Irene pun akhirnya menetap di bangunan dekat biara. Sedangkan Francis harus kembali pulang ke rumahnya. Pada malam harinya, mereka berdua langsung mendapatkan teror dari roh jahat yang menghuni biara itu. Pastor Bert yang sedang memeriksa sekitar biara bertemu dengan iblis jahat yang mengubur Pastor Bert hidup-hidup di salah satu pemakaman dekat biara. Suster Irene pun juga mendapatkan gangguan di mana dia langsung melihat wujud dari Falak. Saat berlari, suster Irene mendengar suara Pastor Bert dan dengan segera menolongnya. Keesokan paginya, Pastor Bert dan suster Irene kembali ke biara. Namun, hanya suster Irene lah yang bisa masuk. Saat berdoa, suster Irene mendapat kelihatan mengenai alasan kenapa suster Victoria menggantung dirinya dan juga asal-muasa dari Falak. Francis yang tahu bahwa Pastor Bert dan suster Irene dalam bahaya datang untuk menolong mereka. Waduh, ngeri juga ya. Kalau lagi doa, tiba-tiba diserang iblis seserang Falak. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung cari filmnya dengan nama The Nun. Oke guys, lanjut ke film berikutnya, yaitu... The Unholy Film ini menceritakan seorang gadis disabilitas yang secara tiba-tiba dapat mendengar, berbicara, dan menyembuhkan orang sakit. Menurut pengakuannya, Bunda Marialah yang menyembuhkannya. Film ini diawali dengan seorang jurnalis bernama Gary yang sedang mencari bahan berita. Ia menemukan sebuah boneka porselen usang di sebuah pontua di lahan gereja Benfield. Karena bingung, Gary memutuskan untuk menulis berita tentang jimat pertenakan yang rusak. Demi membuat artikel, Gary menginjak boneka itu dan meminta seorang peternak berfoto dengan boneka itu. Saat hendak pulang di malam hari, Gary hampir menabrak seorang gadis yang bernama Alice. Saat diikuti, Gary menemukan Alice sedang bersujud di depan pohon yang Gary temui siang harinya. Mendapati Alice pingsan, Gary membawanya ke gereja terdekat yang kebetulan dikepalai oleh paman si Alice. Karena Gary merasa bahwa cerita Alice akan menjual, ia akhirnya menulis artikel yang berisikan seorang gadis tunarungu dan tunawicara bisa pulih secara tiba-tiba. Ternyata yang Gary tulis benar-benar terjadi. Alice benar-benar pulih 100%. Ia bisa bicara dan mendengar secara tiba-tiba. Alice mengatakan bahwa Bunda Maria berbicara padanya dan ia akan menunjukkan mujizat lainnya. Di antara orang-orang yang datang, ada seorang anak kecil yang lumpuh. Anak kecil tersebut langsung bisa berjalan saat Alice berbicara padanya. Kejadian itu membuat semua orang terkejut dan semakin percaya bahwa Bunda Maria benar-benar menunjukkan mujizat. Beberapa hari kemudian, betapa terkejutnya paman Alice yang bukan lain si pendeta Hagen saat menemukan sebuah boneka porselen yang pecah di bawah pohon. Pendeta Hagen teringat akan cerita zaman dulu di mana ada seorang penyihir jahat yang menyembah iblis dibakar dan arwahnya ditaruh di dalam sebuah boneka. Pendeta Hagen yang sedang ragu pun akhirnya menjadi korban kekejaman dari roh jahat yang memantau dari kegelapan. Gak nyangka ya, para iblis itu bisa sembunyi di dalam gereja. Amit-amit deh kalau sampai ketemu yang modelanya kayak mereka. Oke sobat, itulah film-film horror iblis dengan atribut Kristen. Kalian jangan bolos ke gereja ya gara-gara film ini. Nah, kira-kira kita bahas film horror apa lagi ya di sini? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!